Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat bisnis Bertemu kembali dalam belajar bisnis dalam film The Greatest Showman Sudah siap? Coba perhatikan baik-baik Pelajaran ke sembilan Memiliki sikap optimis Barnum merupakan sosok yang sangat optimis terhadap mimpinya Walaupun dia dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu Keluarga biasa dan diremehkan oleh beberapa orang Ia tetap optimis bahwa ia bisa memujudkan impiannya Berikutnya yang ke sepuluh Mampu melihat peluang Ketika orang lain melihat suatu hal sebagai sebuah permasalahan Pebisnis harus bisa melihat permasalahan tersebut sebagai sebuah peluang Buat diri anda peka Cari masalah di lingkungan anda berada Cobalah cari solusi yang dapat menjadi peluang bisnis dari masalah yang ada dalam lingkungan anda Berikutnya Kesebelas Mengambil hikmah pelajaran dari setiap kejadian Kegagalan bisa terjadi kapanpun Tetapi daripada terus meratapi kegagalan tersebut Anda harus bisa mengambil hikmah pelajaran dari kegagalan itu Seperti ketika museum hewan yang didirikan oleh Barnum tidak laku tidak ada pengunjungnya Ia tetap berusaha dan memikirkan cara lain untuk bisa memperbaiki kesalahannya Yuk Cek Sudahkah anda memiliki sebelas hal yang sudah kita bahas dan kita akan lanjutkan pada vlog kita berikutnya Terima kasih telah menonton!